Intro Pers KPK TV KOR Saluran Informasi Lintas Indonesia Selamat siang kembali bersama channel Bangkumis Berbagi Di edisi 30 Juni 2022 Saat ini sedang berada di Maposek Panembang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Untuk menyelusuri satu peristiwa Meninggalnya Ketua Gaib Kecamatan Panembang Yang konon telah terjadi satu insiden Diduga dengan kendaraan Matel Dan hari ini Bangkumis sengaja akan nanya-nanya Seputar atau informasi atas peristiwa tersebut Dari Panembang Kabupaten Pandeglang Channel Bangkumis mengabarkan Nah Pak Milisah saat ini Bangkumis ingin masuk untuk melihat Pertama tentang kendaraan yang kodon Yang ada di Polsek atau sektor Panembang Selamat pagi Pak Bisa melihat Mengambil gambar kendaraannya Pak Ada di mana ini? Di gerasi oke? Mau nijin jendernya? Nah setelah Bangkumis izin kepada anggota Yang memang hari ini lagi piket Untuk mengetahui di mana Kondisi kendaraan yang memang kemarin Sempat terjadi kecelakaan Nah Pak Milisah setelah Bangkumis mendapatkan izin Dari anggota Polsek Panembang Untuk mengambil gambar Di kendaraan Avan Samputi Yang kemarin sempat terjadi insiden Di wilayah hukum Panembang Kabupaten Pandeglang Yang provinsi Panembang Dan nanti Bangkumis akan melihat Dari kondisi kendaraannya sendiri Nah Pak Milisah saat ini Bangkumis sudah ada Didekat kendaraan Avan Samputi Warna Putih Yang kondisinya rusak Akibat insiden kemarin Seperti inilah Dan mungkin Bangkumis akan melihat Bagai asal yang lainnya Dari kendaraan ini Dan perlu diketahui Bahwa kendaraan ini Bernomor Polisi A1367B Nah pemirsa siang ini Bangkumis sudah ketemu dengan sahabat media Dari Bratapos Yang kebetulan pada waktu peristiwa tadi malam ada di lokasi Untuk lebih jelas lagi Bangkumis mau tanya nih Selamat siang Akang Selamat siang juga Bangkumis Perkanan dulu Kang siapa Kang Nama saya Iman dari media Bratapos Dari Bratapos Nah kebetulan Bang Imam Menurut informasinya Dari kawan juga bahwa Kang Imam pada waktu peristiwa terjadi Ada di lokasi disini Kang Oh betul Waktu pas kejadian saya Posisi saya emang berdiri disini Waktu pas kejadian saya langsung lihat di TKP Bahwa itu ada mobil pertama Apansa hitam Yang kedua Apansa putih Yang terjadi kecelakaan itu Yang ketiga adalah mobil Ospak Karena disini banyak kerumunan orang Yang terkait menanyakan terkait matel Pada waktu itu Bahwa matel dinaikkan ke mobil putih Nah sehingga pada Rekan-rekan yang disini Orang-orang disini menanyakan Pengen melihat matelnya gitu Pas disetop sama satu anggota kepolisian Pengen melihat Minta izin Sudah itu dari Ada yang sebelah kanan juga Ada yang di depan Banyakan orang yang berkumpul disitu Setelah Diberhentikan Sambil berjalan pelan-pelan Dia diarahkan untuk masuk ke kantor Ke Kapolsek Masa warna putih itu Bukannya langsung belok kesini Ke arah ke kantor Malah dia tancap gas Pada posisi itu Kan banyak orang disitu Di depan mobil Ambil juga Ada yang mau ketabrak Kalau gak loncat Pas terjadi kabur Disitu Dari sebelah kanan Disini nih Dari sebelah kanan kan ada Ada orang tuh Pengen melihat Melihat gini Lihat ke mobil Karena mobil posisinya Buang Mungkin karena spontan kaget Apa gimana Dia langsung nangkel ke mobil Hingga dibawalah Ke arah ke Panimbang Nah karena disitu ada orang Saya panikkan Saya informasikan Gereka-rekan Itu kata saya Tolong dibantu Itu ada orang yang Naik di mobil Ngegantung Kata saya Takut ada apa-apa Pas disusul Sama orang-orang Yang pertama Yang disusul itu kan Disangkanya Mobil itu udah lari jauh Sama yang kedua Udah lari jauh Pas yang ketiga Saya ikut juga Sama bang Sadam disitu Ke TKP Disitu udah mulai banyak orang Nah disitu saya bantu Kebetulan saya juga Bantu juga dengan Pilih ke Kapolsek Panimbang Saya bawa korban Yang ada di dalam mobil Saya bawa orang Satu laki-laki Yang kedua Ibu-ibu Yang ketiganya Anak kecil Dan yang keempatnya Itu masih Umuran bangsa Sekitar 15 tahunan Saya bawa ke Apa ke PKS Mas Untuk mendapatkan pertolongan Waktu itu Saya balik lagi Nah waktu itu Ada pesan dari Keluarga Apa Yang di dalam mobil Pak Tolong itu di dalam mobil Ada HP iPhone Katanya Tolong diamankan Pak ya Oke siap Nanti saya konfirmasi Ke pihak anggota Kata saya tuh Nah kebetulan waktu itu Ada Masih ada petugas Masih ada anggota Bang kata saya Ini di dalam mobil Masih ada HP Ya ketinggalan Informasinya dari yang bersangkutan Ada 4 HP Ada iPhone Ada apa Katanya gitu kan Setelah itu Ditunggulah Nah ini pas di TKP Di sana Di tempat mobil Ngebalik Karena saya penasaran Dengan orang yang Ngeglantung tadi Kemana ini orang Gitu Pergilah saya Ini orang Jatuhnya ke sebelah kanan Karena pada posisinya Mobil itu Arahnya Arah ke Ketimur Gitu kan Saya kemana ini orang Saya cari-cari Habis nganter Orang itu ya Habis nganter Apa Yang Kecelakaan itu Saya cari-cari Nah kebetulan itu Ada juga dari Ormas Gaib ya Namanya Tony Kalau nggak salah itu Minta izin ke anggota Bang katanya saya lihat Boleh nggak disini Di TKP Silahkan aja Yang penting katanya Jangan masuk dulu ke mobil Nah karena Tony itu Mungkin karena dia melihat Bahwa itu temannya Kalau saya secara langsung Kan saya Saya kira itu Siapa gitu Yang belantung Nggak taunya Dari lembaga Gaib juga Yang belantung Ini terseret Bawa hampir Sekitar 800 meter Bang Nah posisi terakhir Di saat mobil itu Kecelakaan Itu di lokasi Bisa bang Ceputkan Pokoknya dari TKP itu Arah ke Panimbang Sekitar 800 meter Tepatnya di Jatah tabak udang Sebelahan tabak udang Disitu ada parit Mobil ngebalik Jadi balik arah lagi Mungkin karena panik Karena apa Yang saya lihat itu Di TKP itu Menabrak Ada tihan pembatas Keamanan Oke bang Nanti Pemirsa Nah inilah satu Informasi yang memang Utuh dari TKP sendiri Kebetulan ini juga Dari media Dan mungkin untuk Lebih besar lagi Nanti bang Bumis Mau terus Menyelusuri Jejak kasus ini Sampai ke TKP Dimana mobil itu Terjadi kecelakaan Oke bang Terima kasih Oke siap Bang Bumis Nah pemirsa Disinilah Lokasi Peristiwa Tadi malam Yang Konon di Bukamak Yang mengibatkan Dewasnya Angkota Keputu Gaib Panimbang Dan nanti Bagaimana Untuk melihat Kondisi Sekeliling Lokasi Tempat Peristiwa Dari Panimbang Kabupaten Paneklang Channel Panbukis Bagaimana Bagaimana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalillahi Wa inna Ilahi Rojibun Dan Nanti bang Bumis Terima kasih Memutapkan Turut Perduka Cita Kepada Al-Mahum Bapak Ahmad Keputu Kepatiala Panibang Dan Semoga Beliau Mahabun Diklimatis Jantung Subhanallah Dan Disabarkan Bagi keluarga Yang ditinggalkannya Dan Hari ini Tanggal 30 Juni 2022 Bang Bumis Berkait Keciah Kepada Sahabat Bang Bumis Dari Panimbang Yaitu Ketua Gai 212 Panimbang Dan Nanti Bagaimana Prosesi Pemekaman Dari Bahmat Dari Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeklang Provinsi Banten Channel Bang Bumis Mengabarkan Selamat pagi Kang Sadam Ya Pagi Ketemu lagi Sama Bang Bumis Berbagi Menindaklanjuti Informasi Seputar Satu Insiden Matel Versus Warga Kemarin Belum Sempat Ada Informasi Sampai Terjadinya Seorang Anggota Gaib Meninggal Dunia Bang Bisa Untuk Sedikit Menceritakan Koronologis Dari awal Sampai Di TKP Dan Terjadi Meninggalnya Sahabat kita Bang Ahmad Itu Gimana Jadi begini Pak Kemarin Kejadian Pada Sore hari Dari jam 2 Sampai Jam 5 Setelah Si Terduga Melaku Diamankan Di Polsek Panimbang Sebagian Rekan Yang Tiga Orang Kabur Melarikan Diri Pada Saat Mau Ditanya Dia Kontek Sama Pihak Keluarganya Yang Dirangkas Akhirnya Menjemput Kesini Dan Dan Ada Salah Salah Warga Dari Sana Melaporkan Polsek Bahwasannya Yang Kabur Tadi Yang Tiga Orang Dijemput Dan Naik Ke Mobil Apansa Yang Berplat Nomor A Sekian Sekian Warna Putih Sampai Si Warga Itu Melaporkannya Juga Ke Polsek Dan Pada Saat Itu Setelah Maghrib Habis Maghrib Labada Maghrib Mobil Tersebut Lintas Ke Jalur Polsek Dan Diberhentikanlah Untuk Ditanya Dan Yang Memberhentikannya Itu Oleh Anggota Polsek Juga Takut Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Kita Menjaga Dan Teman-teman Sekaligus Almarhum Itu Pada saat Ada Di PKP Nah Ketika Mobil Mau Diamankan Ke Polsek Mau Ditanya Di Polsek Mobil Sudah Masuk Dan Sudah Ada Di Bahu Jalan Kanan Ya Tiba-tiba Banting Setir Dan Menabrak Almarhum Pakai Ban Kanan Sampai Almarhum Motor Jatuh Pegangan Ke Pintu Supir Akhirnya Si Jendela Yang Saya Lihat Itu Kayaknya Dinaikan Sampai Almarhum Terjepit Nah Disitulah Ada Apa Namanya Terjadi Si Almarhum Tidak Bisa Lepas Dari Mobil Itu Sampai Dibawa Sampai Terjadilah Musibah Yang Mobil Terbalik Nah Kalau Dipertegas Lagi Bang Sadam Saat Kendaraan Kan Bang Sadam Tadi Mengatakan Di Stop Berarti Di Kawasan Polsek Di Depan Polsek Dan Itu Juga Di Dampingan Sama Orang Polsek Juga Kita Menjaga Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Ya Kita Juga Manusia Yang Takut Salah Nah Terus Pada Waktu Peristiwa Sampai Mobil Itu Berhenti Atau Kecilakan Yang Di Awikoneng Awikoneng Lewat Pasti Gungan Waktu Apakah Di Awikoneng Itu Dicegat Atau Memang Dermati Kesalahan Sendiri Tahu Tahu Semuanya Juga Mobil Itu Sudah Terbalik Untuk Pelaku Bukan Pelaku Orang Yang Ada Di Dalam Mobil Tersebut Sekarang Posisinya Dimana Semalem Saya Lihat Ada Di Alinda Lagi Pengembatan Yang Ada Berapa Orang Di Kendaraan Yang Diduga Masalah Itu Di Dalam Mobil Itu Tiga Orang Yang Jemput Terus Ada Perempuan Tua Anak Kecil Tiga 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 Terima kasih.